Halo teman-teman, kembali lagi dalam channel BNB, bukan model yang biasa Hari ini kita mau unboxing dan review yang habis reguler, tapi buat item ya Sudah ada 2008 Lancer Evolution dari HW Speed Graphics Ini dari HW sudah kelihatan ya, livery nya Advan Pasti tahu ya, sudah terenal Lancer Evolution Terus Ini ya, belakang 1 per 10 Speed Graphics Oke, langsung saja kita unboxing Jadi ya, Lancer Evolution Base nya merah ya, keren Selalu dipadukan dengan ini ya, hitam merah itu cocok ya Oke, kita lihat dulu ya, di display bentar seperti biasa Biar semuanya kelihatan Ini ya, kalau livery advance sih udah Gak usah ditanya lagi ya, udah Udah pasti keren ya Ini ya, livery nya Ciri khasnya Strapping di samping ya sama atas Jambu Paduan nya udah pas, udah ini ya merah, hitam Udah paling cocok sih warna ya, warna merah sama hitam ya Tambah lagi, faring nya gold ya Makin Kemantap lagi Oke Kita lihat langsung ya, dari dekat Ini ya, grill nya Swissy Lenser Grill nya detail ya, detail Detail Secara ini, secara visual Detail ya Ini nyatu dengan base plate nya Ini lampu, lampu ini juga lampu Bawahnya ya, mungkin lampu fog lamp nya Masih Nyatu dengan base plate Ini Ini Lampu headlamp nya Mika ya Lampu headlamp nya Mika terpisah dari body Lihat face lift nya ini Cukup ini ya Tetap Cukup tajam ya ini face lift nya Karakter nya Lenser Swissy Lenser Evo Ini jadi Memang Jadi Masih Inceran Favorit Orang-orang ya Banyak Ini Kita lihat Kap mesin nya Lampu headphone Model-model kap mesin nya ya Variasinya Ada exhaust-exhause nya Ini Tengah Gak tau apa ini Kalau tengah ini ya Yang lainnya lubang udara nih Samping Ada Lampu Yokohama Ya Rimnya gold Terus Lampu Lampu Samping Lampu Samping Ada livery nya seperti ini, menyambung ke atap kan, strapping nya headphone ini ada ini ya kayak oh bukan karena ini ya pak, jadi karena ini ada ini kan tercover merah semuanya, nah ini dia di, cukup detail ya, jadi kayak dicoak gitu, untuk memberikan ini ya, hotline ya efek hotline dari bodi sama ini tanki bensin cuma, kurang resisi sedikit ya ini ya, jadi kayak ada efek hotline, hotline ya, keren kita bisa lihat di vendor-vendor belakang ini kelihatannya, makin tegas ya mungkin gagah, keren ini bagian belakangnya, kita lihat flat saja, di cat hitam tapi kelihatannya, masih kelihatannya cuma catnya ini mungkin sedikit lebih rada ketebelan ya ini casting-an logo Mitsubishi nya kayak ini ya, kayak kayak tebel banget ini kelihatannya ini double turn terus ini, apa wingnya spoilernya cukup proporsional, spoilernya tidak terlalu besar ya sedang, tidak terlalu itu juga kecil, pas oh interiornya kita belum lihat ya nah itu ya, interiornya cukup detail juga interiornya kecuali di biasa di bagian setir mungkin rata-rata, ini apa flat blunder ya terus, kita lihat sampingnya ini tadi panel, panel tadi dari kiri serangan dari kanan kita lihat interiornya ini yang sheet penumpang satunya jadi ada 4 sheet ya mungkin kalau itu bisa 5 sheet 5 sheet kali ya 4-5 standart kebawahnya ini biasanya merah sekarang ada ini ya ada ada ditambah castingan matel ya sebelumnya biasanya tidak ada cuma matel ini detailnya cukup detail ya ada ada detailing sampai dari belakang ke depan ini 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 2008 cancer evolution ini ada ada detailing knelpot ya knelpot cabang 2 ya knelpot cabang 2 yes curah keseruan sih udah cukup keren lah sporty nya dapet gagahnya juga dapet ya mantep oke demikian teman-teman review dan unboxing kita hari ini jangan lupa di like subscribe dan share tunggu lagi di video-video berikutnya terima kasih sampai jumpa lagi